Terima kasih para fans Nike, berkat uang dari kalian, gue bisa bikin stelar bed. Ya, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi, di segmen kabar UB Mingguan. Dan kali ini sekitar tanggal 29 April ya, bentar lagi kita bulan Mei. Dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan rejeki yang banyak, amin. Seperti biasa, kita akan membawakan beberapa berita kabar yang cukup menarik sepanjang minggu ini untuk industri game, mobile tentunya. Jadi kita akan ngebahas, boy. Tapi sebelum itu, buat kalian cari tempat pop-up game terpercaya, bisa semampir ke D2C.co.id. Di sana menjoba sekali varian game gacha dengan harga terjangkau dan juga testimoni segudang. Cara top-upnya gampang, pertama kalian tinggal pilih game apa yang ingin kalian top-up. Contohnya di sini Guardia Antels, isi email dan server kalian, pilih paket yang kalian beli, isi nomor WA kalian untuk bukti pembayaran, dan masukin kode promo kita, Underboard D2C, untuk support channel kita dan mendapatkan diskon yang menarik. Dan langsung pilih metode pembayaran, dan ini lengkap banget. Nah, di D2C itu ada dua metode top-up, yaitu via login dan juga via ID. Semuanya sangat terpercaya dan murah anti minus-minus club. Jadi itu nggak apa lagi, langsung aja top-up menggunakan link-nya di sini di bawah, boy. Oke, yang pertama datang dari Wootering Wave yang akhirnya sudah berhasil meng-guide user sebanyak 20 juta untuk tahap pra-registrasi. Dan ini adalah kabar yang cukup baik sekali. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena berarti kita sudah bisa memperkirakan kalau Wootering Wave itu akan memiliki hype yang cukup besar untuk di awal perilisannya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan untuk developer kecil sekecil Kuro Games ini. Dan bahkan ternyata pas gue cek website-nya, ini Kuro Games targetnya bukan 20 juta, boy. Targetnya lebih tinggi lagi, yaitu 30 juta. Wah, ini apakah tercapai, boy, 30 juta ya? Meskipun memang ya. Ini kalau gue bilangin kepada kalian, kadang-kadang angka target pra-registrasi seperti ini, kadang-kadang itu ada juga yang nggak organik. Kadang-kadang mereka sengaja tambah-tambahin aja biar gamenya tuh seakan-akan hype. Ini merupakan teknik marketing lah. Tapi gue harap sih untuk Kuro Games sendiri tidak melakukan hal seperti itu. Karena kan mereka merupakan developer indie ya. Yang dimana ini merupakan game yang harusnya bertahan 1-5 tahun ke depan. Kalau ini dia menggunakan bot untuk meningkatkan target pra-registrasinya, wah ini gawat sih untuk Kuro Games. Tapi gue yakin sih, karena dia Kuro Games sendiri sudah sering bikin, sering bikin apa ya, sering buka boot ya, sering buka boot di berbagai event besar. Jadi pastinya beberapa orang akan hype terhadap game ini. Cuma lagi-lagi pesaingnya cukup besar ya. Tapi jangan khawatir, untuk Kuro Games sendiri, buat kalian yang pengen main Wootering Wave, itu bakal keluar di bulan Mei, akhir bulan Mei ya, untuk platform PC dan juga mobile. Untuk gameplaynya sebenarnya sama persis kayak Genshin Impact, cuma yang membedakan mungkin lebih dari combatnya, yang lebih fluid, dan eksplorasinya juga jauh lebih fluid. Dan mungkin tidak selambat Genshin Impact seperti itu. Lalu kita bahas tentang Zenless Zone Zero. Tadi kita sudah bahas Kuro Wootering Wave, dan sekarang ini lebih gila lagi ya. Zenless Zone Zero, baru 2 hari kemarin dia buka, tahap per-registrasi, sudah mencapai 32 juta. Ini lebih gila ya, wajar nih, ini Hoyopers boy. Ya Hoyopers itu sangat populer banget ya, di Eropa, di Amerika, di seluruh dunia, dia sangat populer banget, jadi dia sudah memiliki fanbase yang cukup besar. Dan bahkan, dia itu bisa terbilang merupakan game yang cocok banget buat kalian cover, jika pengen game itu sustain. Jika kalian content creator, karena game itu bakal sustain sampai 10 tahun ke depan. Gila, lang banget gak itu? Nah, 30 juta per-registrasi ini langsung membuat target milestone dari Zenless Zone Zero itu langsung kelar, boy. Instant kelar gitu ya, 32 juta ya. Oh, tapi kalau kita perhatikan disini, ternyata targetnya itu lebih tinggi, ditargetin lagi menjadi 40 juta. Targetnya 40 juta per-registrasi ya, boy. Berarti 8 juta lagi dia tutup target, boy. Ini udah gila. Kalau kalian tanya gue, apakah Hoyopers itu menggunakan bot? Kayaknya si kecil banget kemungkinan dia menggunakan bot ya. Karena lagi-lagi, fandom itu besar banget ya. Itu fandom yang kalau dikumpulin, 1 IKN bisa penuh, boy. Jadi, gue tidak kaget dengan Hoyopers bisa bakal dapat secepat ini untuk angka per-registrasinya. Dan, dikonfirmasi juga kalau di bulan Juli nanti, Zenless Zone Zero bakal rilis. Mei, Juni, Juli. Cuma beda 2 bulan dari Wootering Wave. Ya, kita lihat aja ya. Apakah Wootering Wave bisa bertahan dari gempuran-gempuran game mobile gacha yang bagus-bagus di tahun 2024 ini? Karena Persona 5, terus ada beberapa game lain, itu juga bakal rilis di tahun 2024. Jadi, gila ya. Kita harapin ya Kuro Games, lagi kita bahas Kuro Games, itu bisa bertahan karena dia itu merupakan developer indie. Dan itu agar membuat Hoyopers dengan Genshin Impact-nya juga melunak lah. Tidak sekarang-sekarang, boy. Ya, karena yang diuntungkan tetap apa? Ya, tetap player yang diuntungkan. Bukan perusahaannya. Perusahaannya bersaing, kita yang diuntungkan pemainnya. Seperti itu. Lanjut datang dari Sif Up ya, yang habis bagi-bagi Bansos ya. Sif Up itu habis bagi-bagi Bansos. Yang dimana dia itu bagi-bagi Bansos untuk merayakan perilisan Stellar Blade. Game Southlight yang dengan model yang wadidaw, ya mengandung kontroversi di negara-barat ya. Karena orang-orang barat itu tidak suka dengan model terlalu cantik. Katanya, apa ini terhatihan realistis seperti boneka? Tapi ternyata gamenya bagus ya. Meskipun kalau dibilang sempurna sih enggak. Tapi untuk game perdana dari Sif Up, developer game Gacha untuk membuat game konsol itu sangat bagus sekali. Dan untuk merayakan kesuksesannya, mereka tuh bakal bagi-bagi 10 limited voucher untuk Nike The Goddess of Victory. Jadi mereka bagi-bagi dan berterima kasih kepada para fans Nike. Mungkin kayak gini ya, terima kasih para fans Nike berkat uang dari kalian, gua bisa bikin Stellar Blade. Mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitu ngomongnya ya. Nah, tapi yang menariknya adalah di interview dari yang gua ambil dari Jagat Play, itu mengatakan kalau Sif Up tuh mempersiapkan kolaborasi yang paling meriah untuk Stellar Blade dan juga Nike. Penasaran banget gua, apakah nanti ada karakter Eve di dalam Nike The Goddess of Victory? Atau bakal ada kostum-kostum dari Nike ke dalam Stellar Blade? Karena kamu tau sendiri ya, Nike kostum-kostumnya kayak gimana, kostumnya wadidaw ya. Dan kalau misalnya Eve masuk juga ke dalam Stellar Blade, juga kita akan melihat EV bentuk anime seperti apa. Karena ini pastinya akan sangat menarik. Lanjut, datang dari Horror Yopors lagi ya. Ini banyak banget Horror Yopors ya, tapi ini Honkai Star Rail, yang dimana mereka sudah membagikan beberapa detail untuk patch 2.2. Dan juga membagikan bansos sebesar 1.600 Stellar Jet dan juga 10 full untuk merayakan ulang tahun mereka. Ini bukan reward sesuatunya, mereka sudah memberikan event juga menarik. Jadi, ya kalau dibandingkan sama Genshin mungkin jauh lebih banyak lah ya. Cuma kalau dibilang apakah meriah, jawaban gua sih enggak ya. Makanya, kalau kalian tanya apakah gua senang dengan keputusan hadiah seperti ini, jawaban gua sih sebenarnya senang-senang aja tapi nggak puas banget ya. Beda banget kalau game-game Korea, kalau ulang tahun kayak gimana ya. Cuma ya, karena lebih beter aja. Jadi, kita sih bersyukur-bersyukur aja. Ya, sekitar 30 pula dapat ya dari Honkai Star Rail ini. Tapi di patch 2.2 itu semuanya galau nih. Semua pemain Honkai Star Rail itu galau. Kenapa? Karena di patch 2.2 ini semuanya merupakan banner-banner yang bagus. Ada Robin, ya ada Boothill, dan bahkan ada Topaz, dan juga ada seorang Fuxuan. Lalu, di drip marketingnya, di 2.3 ada Firefly, dan juga Jade. Hmm, pusing-pusing kepala lu ya. Memikirkan apa ini yang harus diambil nih. Dan gara-gara hal ini, pemain Honkai Star Rail langsung banyak yang langganan, mohon li, boy. Untuk bisa mengisiapkan amunisi untuk nge-gacha karakter di 2.2, dan juga di 2.3 nanti. Gila ya, emang Honkai Star Rail tuh di Ark Penaconi sekarang, semua karakternya itu bagus-bagus semua. Dan wajib digacha semua. Tapi ya, kita lihat sendiri bagaimana nanti ke depannya. Apakah di 2.4, ya 2.4 nanti karakter-karakternya apakah masih dari Penaconi, atau sudah pindah ke tempat lain, boy. Yang jelas buat kalian yang main Honkai Star Rail, yang belum nge-klaim hadiahnya, silahkan di-klaim terlebih dahulu untuk hadiah ini. Dan untuk main Genshin Impact, jangan caper ya, kalau kalian itu hadiahnya dicicil. Ya, jangan iri aja lah saudaranya, boy. Kalian saudara bertarung terus, boy. Apa nggak? Bosan gitu, boy, boy. Oke, terakhir datang dari Chaos Zero Nightmare. Ini merupakan game buatan developer dari Epic Seven. Yang dimana ini game bakal liris di tahun 2024. Makan, cuy. Makan itu ya, banyak banget game yang liris tahun 2024 ini. Yang dimana ini akan bertemakan tentang manusia yang harus pindah dari bumi dan harus menginvasi planet lain untuk bisa mencari tempat tinggal yang baru. Tapi ternyata saat mereka menginvasi tempat lain, eh ternyata tempat itu melawan dan membuat mereka putus asa. Jadi bisa dibilang, ini game akan sedikit dark dan juga akan memiliki dark fantasy seperti itu lah. Itu yang dijanjikan sama developer dari Epic Seven. Tapi belum tau gameplaynya seperti apa, karena yang diberikan sekarang itu cuma teaser-teaser aja dan diperkirakan ini game bakal liris di akhir tahun 2024. Nah, yang game-game kayak gini tuh gue yang malah bingung ya. Apakah mereka bisa survive ya? Game-game kayak gini tuh jujur ya. Apakah mereka bisa survive? Tapi yang jelas Epic Seven tuh sukses banget karena PVP-nya cukup ngehook. Gue harap ini juga bakal ada PVP-nya yang cukup ngehook ya. Tapi jangan grinding gila kayak Epic Seven karena grinding-nya bikin kita mau mati boy. Grinding-nya tuh gak masuk akal gitu kan. Yaudah, itu aja informasi yang gue berikan untuk minggu ini yang jelas. Terima kasih semua yang sudah menonton kita. Dan setelah lagi, kita bakal lebih banyak shifting untuk bulan depan. Mungkin kita bakal lebih banyak shifting sampai bulan 8 ya, bulan Agustus. Jadi mungkin kalian akan menemukan beberapa lagi konten yang menarik. Kalau kalian ada ide konten atau ada ide apapun itu, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Atau bisa juga ditulis di Discord kita. Kalian bisa jual di Discord kita juga. Linknya di deskripsi di bawah. Dan juga kalian bisa ngapain aja sih. Kalau kalian gak suka, kalian bisa subscribe ya. Kalau kalian suka, bisa di-like-like video ini. Pokoknya bebas aja suka-suka kalian boy ya. Gue berharap kalian bisa melihat dan membaca banyak informasi tentang dunia game. Karena dunia game makin lama makin menarik dan enak untuk di-boot. Dan seperti biasa, kita berterima kasih kepada para UB Crew dan juga para volunteer yang sudah mendukung kita. Dan juga kepada para UB Supporter. Ada Kornius Halim, ada Zepi, ada Henki, ada Sepria, ada Ike Onli, ada Rio, ada Iye, ada Ban Kempes, dan ada Bang Andika. Oke, kalau gitu. Thank you semua. Sampai jumpa. Kita akan jumpa lagi next video. Sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah.